Dan setelah aku melakukan 3 tips ini ya, buat mengurangi sistem datanya Untuk yang saat ini, kalau kita masuk ke setting Pilih general Dan pilih iPhone storage Teman-teman tinggal geser aja ke paling bawah Ini udah turun jauh banget ya, jadi 8,5GB Lanjut pada video kali ini, aku akan sharing 3 tips ya, cara buat mengurangi storage Pada sistem data iPhone teman-teman Jadi kalau teman-teman masuk ke setting Pilih general Dan kalian pilih lagi, iPhone storage Kalau kalian geser ke paling bawah Nanti teman-teman akan menemukan sistem data Atau biasa disebut ya, other storage Untuk yang sistem iOS lamanya Untuk besarnya sistem data di iPhone Ini biasanya setiap device bisa berbeda Karena tergantung ya, dari penggunaan teman-teman Terutama ngomongin di aplikasi yang kalian gunakan Semakin teman-teman aktif ya, menggunakan aplikasi tersebut Ini tentunya, ngomongin sistem datanya Juga akan semakin membengkak Ini secara perlahan ya, teman-teman pakai Tanpa kalian sadari Sistem data pada aplikasi tersebut Akan membesar terus nih guys Begitupun ngomongin di aplikasi Safari Ini kalau teman-teman cukup aktif ya Menggunakan Safari Ini juga menyebabkan ya Pembekakan sistem data Oke guys, langsung aja Teman-teman tinggal tonton video ini sampai habis Karena hanya 3 langkah aja ya Buat mengurangi sistem datanya Tips yang pertama, ini sebelum kita mulai ya Aku mau menginfokan dulu Untuk storage aku ya, ini sebelumnya dia di 25GB Dan setelah aku melakukan 3 tips ini ya Buat mengurangi sistem datanya Untuk yang saat ini, kalau kita masuk ke setting Pilih general Dan pilih iPhone storage Teman-teman tinggal geser aja di paling bawah Ini udah turun jauh banget ya Jadi 8,5GB Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana Bisa mencoba ya 3 tips ini Untuk pengguna iPhone 6 iPhone 6s Dan iPhone SE generasi yang pertama Buat tribute device-nya atau false restart Ini simpel banget ya Teman-teman tinggal tahan aja Tombol power dan home button Start bersamaan Kamu tahan ya sampai iPhone kalian ini mati Dan muncul lagu Apple Baru teman-teman lepas Lanjut buat pengguna iPhone 7 dan iPhone 7 Plus Ini buat false restart-nya Kamu tinggal tahan aja tombol volume button down Dan tombol power Ini kamu tahan sama ya Sampai iPhone-nya mati Dan muncul lagu Apple Baru teman-teman lepas Yang terakhir buat pengguna iPhone 8 Sampai seri iPhone 13 Pro Max Include juga ya iPhone SE generasi yang kedua Untuk false restart-nya Kamu tinggal pencet ya Tombol volume button up Button down Lalu teman-teman tahan tombol power nih guys Ini sama ya Sampai device-event kalian mati Dan muncul lagu Apple Baru teman-teman lepas Volume up, volume down Tahan tombol power Buat kamu yang gagal ya Khusus pengguna iPhone 8 Sampai seri 13 Pro Max-nya Untuk false restart Kunci suksesnya Ini ada pada bagian button volume Buat teman-teman mencetnya ya Ini jangan terlalu lama guys Langsung cepet aja ya Volume up, volume down Dan tahan tombol power Sampai iPhone kalian mati Muncul logo Apple Baru teman-teman lepas Setelah teman-teman udah melakukan false restart Atau reboot device Kamu tinggal cek ulang lagi aja ya Sistem data iPhone kalian Di sini sebelum aku melakukan reboot device Masih 25GB Dan setelah reboot device aja ya Ini juga udah turun Ke 22GB, 9GB Jadi dengan teman-teman melakukan reboot device Ini udah pasti ya Bakal menurunkan sistem data Pada iPhone kalian Dari 22GB Hanya dengan reboot device aja Untuk saat ini udah turun lagi Menjadi 8GB Ngomongnya sistem data pada iPhone aku Dengan melakukan lagi ya Dua tips lainnya Kalau teman-teman cukup aktif Menggunakan aplikasi Safari Sebagai browser kalian Ini ada baiknya ya Setiap seminggu sekali Teman-teman clear history Kamu tinggal masuk aja ke setting Pilih Safari Kamu tinggal cek aja ya Yang paling bawah Ini ada clear history And website data Kamu tinggal klik aja Dengan teman-teman melakukan clear history Pada Safari Ini dapat membuang ratusan megabyte ya Bahkan sampai giga Ini kalau kayak teman-teman lagi Browsing di Safari Secara nggak langsung ya Kalau kayak teman-teman buka image Dia akan tersimpan ya Buat log filesnya Atau cache Jadi ya semakin banyak teman-teman Buka website Tentunya ya Ini juga akan semakin banyak Buat cache file-nya Dan akan menumpuk pada system data Itu kenapa ada baiknya Setiap seminggu sekali ya Kalau teman-teman aktif Menggunakan Safari Jangan lupa buat clear history Pada Safari kalian Yang ketiga ini sangat penting ya Ngomongin di aplikasi yang teman-teman install Pada device iPhone kalian Kamu tinggal cek aja Masuk ke general Pilih iPhone storage Teman-teman akan menemukan ya Ini list aplikasi Besaran ya Sistem data pada device iPhone kalian Untuk setiap masing-masing aplikasinya Ini sebagai contoh Buat Instagram aja Kalau kita klik ya Kalau teman-teman lihat ya Aplikasi size-nya Ini sebenarnya kan cuma 178 MB Namun buat besaran dokumen And datanya Ini ngomongin di history kalian ya Penggunaan Instagram Kayak buka Instagram Reelsnya Kalian akses foto Dan lain-lainnya Udah nyentuh ya Ini buat aku pribadi Sampai 1 GB Dan 1 GB ini Yang terbaca ya Oleh sistem data pada iPhone kalian Jadi ada baiknya nih guys Teman-teman cek ya Secara berkala Aplikasi mana nih Yang paling banyak Ngedot data-data kalian Terutama sistem data Kalau yang aku perhatiin sih ya Ini lebih banyak di Instagram Spotify Dan beberapa pendukung aplikasi lainnya Seperti aplikasi buat edit foto Edit video VN CapCut Jadi ada baiknya Ini teman-teman secara berkala juga ya Kalau kayak udah lama Menggunakan aplikasi tersebut Secara rutin Kamu tinggal re-install aja Aplikasinya Kamu tinggal hapus Dan download kembali Dengan teman-teman Melakukan re-install Ini secara gak langsung ya Akan mengurangi juga Sistem data Pada iPhone kalian Kalau teman-teman Gak lakukan tips kedua Dan tips ketiga Ini udah baiknya ya Teman-teman lakukan kembali Tips yang pertama Buat force restart Dan reboot device Ini setelah teman-teman Lakukan dari install aplikasi ya Untuk lebih ke update lagi nih Sistem data pada iPhone kalian Untuk tips tambahan Sekiranya memang masih Belum ukuran terlalu banyak Kamu bisa coba ya Lakukan dua tips lainnya Yang pertama Reset location Dan setelah teman-teman Reset location Lanjut pilih Reset all setting Terkadang ya Dengan melakukan Dua tips tambahan ini Dapat juga ya Mengurangi sistem data Pada device iPhone kalian Dan buat tips yang terakhir Ini sih Kalau memang tiga tips ini Teman-teman masih sama aja Storage-nya Gak berubah sama sekali Ini bener-bener Gak berubah ya Dan gak turun sedikit pun Mau gak mau ya Teman-teman harus Restore device kalian Menggunakan aplikasi iTunes Atau Triutools Ini bebas Kemungkinan besarnya Ini ada bugs iOS Jadi mau gak mau Teman-teman harus Restore device kalian Kalau teman-teman Merasa agak ribet Ya harus di-restore Harus backup dulu Ini mau gak mau Teman-teman harus sabar Untuk menunggu Updaten iOS selanjutnya Dan berharap aja Ketika habis update iOS Ini buat isu storage-nya Udah kembali normal lagi guys Oke sekian video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya